Hai Assalamualaikum guys, episode Megaprojek Pendopo sudah memasuki episode ke 77 Aduh gak berasa banget ya, tapi berasa banget sih di dompetnya Nah di episode kali ini kita akan melanjutkan pengerjaan filtrasi air terjun Dan juga pemasangan skinstone untuk Pendopo Gimana ya hasilnya, cus! Tonton sampe habis ya dan jangan lupa subscribe, ayo! Oke, thank you Assalamualaikum guys, jadi ini semalem nih Pak Irfan diwaduanya ngechat Kok banyak nyaranin besi-besi di pelinkut tuh diapain sih? Langsung nanya Mas Bogong, Mas Bogong, ini air terjun perlu di pelinkut apa enggak? Pelinkut itu apaan? Jadi pelinkut itu apaan? Pelinkut itu pelapis antikarat Secara ini, besi ini sudah kita perlakukan Sebenarnya ini sudah kita simkromet dan sudah kita timpa dengan cat finishing juga Oh, jadi ini sebenarnya sudah anti-karat? Sudah anti-karat Cuman, karena ini area ini selalu basah Ya kan? Dan basah dan pasti nanti akan berembun juga Ya kan? Nah, ya langkah baiknya kalau kita tambahin pelinkut Oh, gitu Jadi emang WF pun kalau kena air terus-menerus, pasti karat Karat ya? Ya, pasti karat Karat itu satu, nantinya akan mengurangi kekuatan dan yang kedua, enggak enak dilihat Benar, benar Walaupun enggak kena air secara langsung, pasti ada embun Embunnya ya? Ya Karena cipratannya lumayan Jadi nanti ini akan kita lapisin dengan pelinkut Untuk paling enggak itu, ya misalkan dia nanti mau karatan pun jangka waktunya sangat-sangat lama Dan nanti kalau sekiranya udah mulai pelinkutnya udah mulai agak-agak pudar segala macam Tinggal ditimpa lagi Kita kasih lagi Oke, jadi emang bagian dasar air terjun ini semuanya besi ya? Ini semuanya besi Besi Dan memang harus ada perlakuan khusus Ini juga ya? Ya, nanti termasuk yang kayak gini-gini nanti kita pelinkut nih Kolom-kolom, terus ini balokan-balokan semua ini Strukturnya untuk kolom ini kita pelinkut semua Tapi enggak usah sampai sana-sana? Enggak usah, yang sisi-sini aja Berarti yang air terjun aja ya? Air terjun aja Ya kan, selain kena cipratan Embunnya itu Nah, itu yang menyebabkan karat Nah, untuk antisipasinya yaitu Sebenarnya besi ini sudah kita perlakukan Sudah pakai sinkromet Sudah warna finishing Tapi alangkah baiknya Kita pelinkut Sebenarnya kalau semuanya ini, kalau hujan kan kayak gini ya Ini semuanya basah nih Ini sudah aman Sudah aman Tapi kalau ini kan pasti Musim panas pun kena air ya Ada embun segala macam itu pasti Oke guys tuh, saran dari teman-teman semua Kita baca kok Kita baca, kita Kita juga telah Emang perlu apa enggak gitu Nah, kayak gini kan kita langsung tanyakan ke Mas Bagong Ahlinya Ternyata emang perlu ya Mas Bagong? Perlu, karena ini Setiap harinya ada air di sini Dan air terjun itu bekerja tiap hari Pasti ada embun, ada cipratan Nah, itu harus kita antisipasi Oke Ini pun yang baca langsung Pak Irfan Jam sengah 10 malam loh Ngecat Di pelinkut, aku juga enggak tahu pelinkut apaan Nanya Pak Eko, nanya Mas Bagong Oh ternyata anti-karat yang benar-benar kuat Ya Matanya bentuknya kayak asfal gitu Ya, sebenarnya bahannya emang dari asfal Oh emang bahan asfal? Ya Jadi dia modelnya itu Enggak cair Dia setengah cair agak-agak krem Enggak bisa dikasih thinner buat itu? Misalkan boleh pun perbandingannya sangat-sangat sedikit sekali Berarti emang udah langsung aja gitu? Udah langsung diaplikasikan aja Cuman ya itu tadi Dia enggak bisa halus pasti Ya kan? Karena sifat pelinkut itu kan Ya kayak krem gitu lah ya Krem-krem ini Kayak sabon colek gitu Oh iya iya Oh jadi ada kasar-kasarnya gitu emang ya? Oh ini kan ini halus ya kan? Jadi agak-agak kasar itu tiang Oh iya emang kayak asfal berarti Kalau nanti misalkan ini akan di cover Dasarnya sudah aman Iya 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 kan? Jadi kita enggak ada waswa Benar-benar apalagi ini Dasarnya ini ada Semuanya besi gitu ya? Tanpa ada tembok sangat sekali disini Ini kita masih pengerjaan kolam bawah ya Sekalian filter Ini kita tambahin slup ya mas Bagus? Iya Nanti ini kita hubungin slupnya sampai sini nih Ini slup Karena ini kan enggak ada slupnya ini Nanti kita tambahin Kita susulin slupnya Slup itu kasih slup juga Yang di sana juga kasih slup nanti Sini yang dua ini? Enggak dong Kalau ini kan ini area kolam nanti Kalau misalkan nanti dikasih slup repot Oke Berarti depan malah enggak usah? Enggak usah enggak apa-apa Aman Sudah kuat lah ya Yang penting ini aja Setelah berdiskusi sama mas Bagong Waktunya eksekusi guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai Assalamualaikum guys Bareng Dama Review Dhani Nih salah satu spot yang mungkin Yang akan jadi favorit di Pendoko Dan menurut gue sih sudut ini Kayu Kayu Ini dari Om Dhani Om Dhani itu sudah gitu nih Dipayungi oleh Pohon rindang Pohon rindang Nah tapi Udah tau kan ya Pohon ini Kayaknya sih Maaf banget Gue itu sangat paling anti Untuk memotong pohon Tapi ini tidak dihilangkan guys Dipapas Kayaknya ini karena Terlalu Rontok banyak Pak Ukat udah nerangin lah sebelumnya ya Nah Dama disini adalah Kita akan menuju proses Ini yang salah satu Yang gue tunggu-tunggu nih Center pointnya ya kan Center pointnya Salah satunya adalah Pemasangan Apa namanya Skinstone Skinstone di Balik air terjun Jadi skinstone yang sesuai Dan sana Nanti kita lihat contohnya ya Di baliknya itu lampu Disini skinstone Jadi si batunya itu batu tipis Tipis Kulit batu ya Tembus Kita kasih lampu di belakangnya Biar ada cahaya masuk Nah ini itu kan Ada Karena kemarin melendoi Kan ada lapisan bawahnya lagi Nah tapi itu itu bolong gitu Apakah sampai siang hitam ini aja Atau sampai bawahnya bang Kita tambah sampai bawah Kan tadi diukur Sekisar 96 Coba ukur Oke Bro Coba sini Pak Ton Bantu ukur Tadi berapa diukurnya Tingginya Dari sini kali ya Enggak Bukan Lebar ini ya Ton Tinggi Tinggi Oh tinggi dulu 95 ya Coba kita lihat Hati-hati Dari Dipegang ini ya Emang kucing kan Nah kalau disini 95 nya disini ketemunya nih Mana sih kempian Nah Kita bikin 120 aja Sekalian Jadi si Habi membawanya gak kelihatan Nah gue lagi pengen minta Alternatif Habim bawahnya tuh Kalau gak sampai Habim bawah Efeknya gimana Oke berarti kalau gak sampai Gue tuh pengennya tuh efek gantung Makanya kalau sampai situ doang bagus Tapi Habim bawahnya ditutup pakai apa ya Kayu Aduh Jadi di mix Atau langsung balas skin sunnya sampai bawah itu kan Enggak mau Sedikit Sampai bawah banget mana Sampai yang Habim Cremona nya Oh Sampai belas bawah jelek lah Tapi efeknya gimana ya Tetap gantung Iya Nah kalau itu berapa meter Has 20 Terlalu berapa lembar Ini Tadi panjangnya berapa 560 Berarti Dari situ bagus nih ambil Berapa 560 Lebar Satu 20 Satu Lembarnya itu berapa meter Ukuran triplex dia Jadi kita pakai 2 meter 2 lembar Terus Setengah lembar lagi 2 setengah lembar Tapi ntar Sambungan itu Masih aman aja ya Samain uratnya Samain alurnya Jadi gak kelihatan Sambungan Akan pakai skin stone itu dari sana Sini Nyambung Situ Sampai depan Sampai Sampai ke genteng Kandang itu ya Kayaknya terus sana deh Terus sampai 14 ke sana Berarti gentengnya dipapas dulu Nah seandainya mau Nyambung Ini kita buka Satu genteng Buka dulu Terus pasang lagi Kalaupun pasang lagi Kayaknya gak mau Bisa dipotong Gentengnya Bentuk Sesuai bentuk alur Boxnya itu Mepet Nanti setelah itu Dipotoproofing Gue itu belum ngerti Karena belum tahu Karena ini juga harus ditutup nih Iya Majunya bisa Sampai 15 sentian dulu ke depan Berarti pas satu genteng itu hilang Berarti ini sampai ke sini juga Oh iya Kalau bisa iya Jadi biar rimbang ya Iya Sampai situ tuh Yang enggak cuma daerah sara doang Banyak banget ya Mahal ya sih Relatif mahal murah itu sih Coba tulis Satu lembar ini berapa Tulis deh lembar Iya Ini berapa lembar Itu aja dua Dua tadi yang ini Yang disini kita Dua lembar Empat Ini Delapan sama sini Sepuluh Sepuluh Dalam Tadi udah ngukur Yang di Dalam itu butuh Empat juga Yang di area Parkir Enam Kurang lebih Dua puluh lembaran Oke lah Oke lah Oke lah Ini di luar lampu Iya di luar lampu Lampu mu gratis kali ini Aman kan Mulai kapan Hari ini Besok 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 pernah Besok Besok kita udah mulai Karena hari ini Kesini nih Mau ngukur Kita produksi dulu Di workshop Kita Sampai sini langsung pasang Ternyata malam itu juga Langsung pengerjaan Pemasangan skin stonesnya Wow Bakal dikebut nih Bersambung pengerjaan selamat menikmati 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 selamat menikmati